Pada materi pecahan kali ini diketahui 3 per 8 hasilnya adalah kita akan mengubah pecahan 3 per 8 ini menjadi pecahan pecahan desimal untuk mengubah pecahan desimal 3 per 8 kita kalikan dengan ini biar jadi per 8 berarti jadi per 1000 berarti kita kalikan 125 per 125 3 kali 125 hasilnya adalah 375 kemudian per 8 kali 125 8 kali 125 hasilnya adalah 1000 kemudian untuk pecahan desimalnya itu berarti 0,375 jadi pecahan desimal untuk pecahan biasanya 3 per 8 hasilnya adalah 0,375 lima selamat menikmati selamat menikmati